Baik Pak Hanz, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Hopening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hanz Kwe, Direktur dari PT Anugrah Mega Investama. Ya Pak Hanz, di segmen ini mungkin bisa disampaikan beberapa rekomendasi saham yang Anda berikan untuk pemirsa IDXNL dan dalam menyikapi perdagangan hari ini. Apakah itu bisa kita lakukan untuk trading jangka pendek saja atau lebih kepada untuk investasi menengah panjang? Silahkan Pak Hanz. Ya, mungkin ini beberapa saham yang trading jangka pendek ya. Kita tertekan kuhun, kita pikir ada potensi beberapa saham ini bergerak menguatnya. Salam yang pertama, kita rekomendasikan A'ali. Kemudian ada Excel, MMCM, kemudian Trio. Jadi ini saham-sahamnya. Untuk A'ali sendiri bagaimana? Sedang mengalami tekanan tipis saja sebenarnya Pak Hanz, 0,23 persen di level 11 ribuan. Begitu Alna, lebih kepada secara teknikal saja melihat dari pergerakan Astra Agro Lestari ini atau ada sentimen fundamental yang mendukung? Ya, kalau Astra Agro Lestari ini memang kalau kita lihat, ada sebagian yang melihat bahwa potensi ada vehicle naik dari harga komoditas akan ada di dunia. Artinya mayoritas harga komoditas itu akan bergerak naik ke atas. Ini didukung oleh, sebab kalau kita lihat tadinya kan komoditas ini juli sekali dari tahun 90-an sampai 2008 ya. Jika Tiongkok tumbuh sangat dikundikan, kemudian demand komoditas itu mulai turun dari 2012 sehingga grand super cycle komoditas itu sudah berakhir dari 2012 gitu. Nah, setelah itu kalau kita hitung kelihatannya sudah 8 tahun ya. Berlalu komoditas relatif rendah, ekonomi dunia pun relatif agak rendah ya kesebuangnya. Jadi demand komoditas agak rendah. Nah, setelah pandemik sekarang yang terjadi, ekonomi dunia kemungkinan akan dijemur dengan banyaknya stimulus gitu. Dan segala negara berupaya mendorong kembali ekonomi mereka tumbuh sebagian dengan belanja infrastruktur dan berbagai kebijakan yang ada gitu ya. Sehingga kemungkinan demand komoditas ini kita lihat akan bergerak naik ke atas gitu. Sehingga menyebabkan cycle naik pada harga komoditas. Nah, ini AAUI pun salah satu yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan karena dia sangat tergantung harga CPU gitu. Baik. Sortem Anda katakan Pak Hans, lebih kepada untuk rentang waktu berapa lama sih? Apakah current price boleh masuk di tengah pelamaian saat ini? Atau masih menunggu di harga supportnya? Ya, untuk pembelian kita rekomendasikan di 10.875 ya. Jadi kalau maaf bisa kita pakaian ke pembelian sampai 11.200 gitu. Jadi kita akan cut-lock di bawah 10.650. Oke. Target kita adalah di jangka pendek 11.500 sampai 11.750 untuk asa argolotari sendiri. Oke. Berarti level-level saat ini cicil beli sampai dengan 10.875 masih boleh begitu ya Pak Hans? Ya. Oke. Itu dia short term sampai dengan 11.500. Kemudian ada Excel Aksyata juga ini. Ada apa dengan Excel? Excel sebenarnya kalau kita lihat ya memang sektor terimakasih ya. Sehingga sahamnya agak tertekan turun sebelumnya kita pikir ini waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi beli kembali untuk Excel ya. Setelah penurunan yang cukup panjang dari Desember tampaknya penurunan juga terjadi. Jadi kita rekomenasikan akumulasi beli di 2.120 sampai 2.170 untuk Excel. Kemudian start-lock di bawah 2.070 target kita adalah 2.250 sampai 2.370 ya untuk Excel. Baik. Itu dia dengan penguatan sudah 1.4%-an begitu Pak Hans. Apakah ini masih oke Pak kita riding dengan kenaikan dari Excel? Ya tentu kita bisa spekulatif saat ini nanti kalau ada peluang lagi kita averaging lagi untuk Excel untuk pembelian. Karena level sudah cukup di bawah ya. Jadi ini peluang untuk masalah pembelian. Baik. Itu dia untuk Excel Aksyata pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa AIDXN. Dan selanjutnya ada MNCN yang hari ini sudah mulai rebound kembali Pak Hans. Lebih kepada karena teknikal saja beberapa waktu terakhir mengalami tekanan jual. Kemudian sekarang potensial upset sudah mulai terbentuk. Ya betul. Jadi MNCN ini tadinya sudah bergerak turun ya. Oke. Di pertengahan Desember, akhir Desember dia sudah turun. Beberapa sum yang terbentuk memang membutuhkan trend turun. Tapi saat ini nampaknya dia hit ke basem ya. Dan kita lihat ada potensi untuk upset kembali di MNCN. Jadi kita rekenasikan beli gitu ya, 1010 sampai 1070 gitu. Oke. Kemudian cut loss di bawahnya yang 390 gitu ya. Target kita adalah 1110 sampai 1135 gitu ya. Oke, 1135 ya. Itu range pergerakan untuk jangka pendek MNCN. Berarti kalau sekarang di 1060 masih dalam rentang pembelian dari MNCN begitu ya Pak Hans. Betul. Oke, itu di MNCN, peluang ke 1110 sampai dengan 1135. Dan selanjutnya ada serial juga yang Anda rekomendasikan Pak Hans. Ya. Serial sebenarnya kalau kita lihat, sudah penurunan paling bawah itu ada di Februari kemarin ya. Jadi kalau jangka pendeknya, di awal Februari, kemudian dia naik, kemudian kembali koreksi, ini kelihatan mulai membutuhkan pola trend kembali gitu ya. dan potensi kesuling naik ke atas gitu. Karena itu kita rekomendasikan beli 240 sampai 252 gitu ya. Oke. Target di bawah 235, harga kita 264 sampai 270 untuk serial segeri. Baik, itu dia. Seri Rezeki Isman yang masih ada potensial upset. Karena memang apakah pasar ekspornya tidak terganggu dengan adanya pandemi COVID-19? Atau ada trigger lain nih Pak Hans? Saya pikir semua pasti ada gangguan. Oke. Tapi serial ini memang dia sesuai pasien militer dan kualitas yang dihasilkan baik gitu ya. Jadi menurut kita serial salah satu masih pilihan yang terbaik ya dari prosentasi yang ada. Baik, itu dia potensial upset sampai dengan 270. Tapi kalau kita bicara short termnya saja, apakah lebih kepada untuk pekan ini saja? Atau bisa untuk rentang satu bulan Pak Hans? Ya, ini rekomendasi saya rata-rata untuk jangka pendek ya. Dalam satu sampai dua minggu gitu ya. Oh, baik. Jadi kalau nggak mencapai target bisa pising ke saham-saham yang lain. Oke, itu dia pilih investasi. Untuk investasi jangka pendek juga menyikapi fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Tentunya ada Astra Agro Lestari, kemudian Excel Aksiata, MNCN, dan Seri Rezeki Isman. Dengan rekomendasinya rata-rata current price sampai dengan menyusul posisi supportnya. Itu kemudian potensial upsetnya juga masih menarik. Untuk jangka waktu satu sampai dengan dua minggu ke depan. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX channel. Pak Hans, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan dan juga analisisnya serta rekomendasi yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Hans. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pak, ya demikian perpiksaan kami bersama dengan Pak Hans Kwe. Beliau adalah Direktur dari PT Anugrah Mega Investasama. Di segmen berikutnya kami masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya.